Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan Lalalalalala, ayo mendari, lari buat Tuhan Lili li 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 li, semua siap-siap Selamat hari minggu adik-adik Selamat hari minggu Kak Tasya Selamat hari minggu Kak Tere Gimana kabarnya Kak Tasya Puji Tuhan sehat Kak, Kakak gimana? Aku juga puji Tuhan sehat, coba kita tanya dulu nih adik-adik kita di rumah Iya benar Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Masih sehat ya? Masih Kak, puji Tuhan Berarti kalau kita udah tanya adik-adik di rumah Kak Tasya sehat, Kak Tere sehat Kita mau tanya siapa lagi nih Kak? Kayaknya abang-abang pemusik kita dong pastinya ya Mulai dari Kak Tasya dulu deh Kalau abang Hiskia, gimana kabar abang Hiskia? Puji Tuhan sehat Kak Puji Tuhan sehat Kalau abang yang megang kajon? Puji Tuhan sehat Puji Tuhan Berarti sekarang tanya abang Otnil Gimana abang Otnil kabarnya? Puji Tuhan baik, luar biasa Semangat sekali ya abang Otnil Gimana kabar abang Runggu? Puji Tuhan baik Oke semuanya baik Kak, sehat Kalau gitu, sebelum kita mulai ibadah kita Apalagi nih Kak yang mau disampaikan ke adik-adik Kak? Kita pastinya akan mengingatkan terus ya Untuk yang pertama Sebelum kita mulai ibadah SM Kita adik-adik di rumah sudah harus apa itu? Mandi dan juga berpakaian rapi Kayak Kak Tasya, Kak Tere dan juga abang-abang pemusik ya Yang kedua itu Alkitabnya dan persembahannya sudah disiapkan di sampingnya Terus apalagi tuh Kak? Terus yang ketiga, gak boleh nyemil-nyemil Kak Jadi gak boleh makan, gak boleh minum selama ibadah Lalu yang keempat Kita harus mau mengikuti ajakan Kak Tere, Kak Tasya Dan abang sekolah minggu selama ibadah Ikut bernyanyi, berdiri, menari Pokoknya semuanya Kak Gitu Oke, kalau gitu Kak Kita mulai aja Kak Lagu pertamanya apa tuh Kak? Satu Anak Tuhan Kita nyanyi sampai berapa nih Kak? Satu sampai sepuluh atau satu sampai lima? Ikutin aja nanti Oke Tapi adik-adik berdiri dulu dong sebelumnya Biar kita semangat nih pagi-pagi Yuk abang-abang pemusik Anak Tuhan pergi sekolah minggu Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu Adik-adik boleh duduk kembali Nah kita sudah selesai nyanyi nih kak Sekarang kita mau buka ibadah kita dengan berdoa Adik-adik jangan lupa tangannya dilipat yang baik Sikap berdoa dipimpin oleh Katasia Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini Kami boleh bersekolah minggu di rumah Bersama mama, papa, opung, adik dan juga kakak kami Tuhan yang jaga kami, Tuhan yang pimpin kami Tuhan sertai kami dari awal sampai akhir Tuhan siapkan juga hati dan pikiran kami Untuk dapat boleh menerima firman hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Kita sudah doa Sekarang kita mau apa lagi nih katasia Kita mau bernyanyi nih kak Sebelum kita mengucapkan hukum Taurat kita Kita menyanyi apa katasia Aku bahagia Aku bahagia 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 Aku bahagia Bahagia Karena Tuhan Yesus Angkat beban ku Yesus angkat beban ku Dan buang yang jauh Yur buang yang jauh Yur buang yang jauh fueron Angkat beban ku Dan buang yang jauh Yur buang yang jauh Yur buang yang jauh Nah sekarang KTR mau ucapin hukum Taurat yang ke-9 nih Katasya Bunyinya jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia Bahasa Bataknya nih Katasya Nah maksudnya apa Katasya? Maksudnya itu kita harus takut serta kasih kepada Allah Sebab itu janganlah kita mendustai, menghianati, memfitnah maupun bersaksi palsu Serta merendahkan martabat sesama manusia Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja Dan mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya Oh gitu Katasya, oke sekarang kita mau apa lagi nih Katasya? Kita mau pengakuan Imam Rasul ini adik-adik Dan adik-adik di rumah pastinya Ayo kita bangkit berdiri lagi Kita mau menyanyi lagu Buarokudus Sesuka cita Damai sejahtera Kesabaran kemudahan Kebaikan kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Inilah buarokudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidung Pimpin-pimpin Rukudus Setiap hari Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasul kita Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Rukudus Lahir dari anak Dara Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Yang turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari sana akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Rukudus Dan adanya satu gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Oke Kak Tere sekarang kita mau mengulang Hafalan kita yang minggu lalu nih Kak Tere Dimulai dari kelas kecil kali ya Kak Oke Kelas kecil Aku diberkati Tuhan Yesus Kalau kelas tengahnya nih Kak Ayat hafalan minggu lalunya Dari Markus 10 ayat 15 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Ia tidak akan masuk ke dalamnya Sekarang Kak Tasyani Kelas besar dari mana Kak Oke kelas besar jangan mau kalah ya Dari Mas Markus 10 ayat 14 Ketika Yesus melihat hal itu Ia marah dan berkata kepada mereka Biarkan anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang yang seperti itulah Yang empunya kerajaan Allah Oke Kak Tasyah Ayat hafalan udah nih Hukum Taurat udah Sekarang kita mau apa lagi Kak Tasyah Mau mendengarkan firman Tuhan Kak Tere Oke sebelum dengerin firman Tuhan Seperti biasa Adik-adik jangan lupa Siapkan alkitabnya Alat tulis Dan juga pastinya hotinya ya adik-adik Iya betul Nah kita mau nyanyi apa dulu nih Kak Sebelum dengerin firman Tuhan Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Itu firmannya di dalam alkitab Yesus Tuhan ku sayang padaku 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 Apa kabar hari ini Tentunya sehat Ceria Dan semangat Hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang diambil dari Matsmur Pasal 127 Ayat 3 Sampai ayat yang kelima Ayo Mari buka alkitabmu Kita membaca firman Tuhan Sesungguhnya Anak-anak lelaki Adalah milik pusaka Daripada Tuhan Dan buah kandungan Adalah suatu upah Seperti Anak-anak panah Di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak Pada masa muda Berbahagialah orang Yang telah membuat penuh tabung Panahnya dengan semuanya itu Ia akan mendapat malu Apabila ia berbicara Dengan musuh-musuh Di pintu gerbang Demikian Firman Tuhan Adik-adik sekolah minggu Ada enggak Di antara adik-adik Yang masih ingat Pelajaran kita Di minggu yang lalu Minggu yang lalu Kita belajar Tentang Tuhan Yesus Yang mengasihi Semua anak-anak Walaupun kita punya Rambut yang berbeda Rambut keriting Rambut lurus Apakah kita punya kulit hitam Atau putih Atau sawo matang Ingat Tuhan Yesus Sayang Kepada Semua Anak-anak Tapi Saat ini Inang mau tanya Mengapa Tuhan Yesus Mengasihi kita Dan mengapa Kita juga harus Mengasihi Sesama kita Jawabnya Karena kita Sangat Berharga Di mata Tuhan Kita Sangat Berharga Di mata Tuhan Tuhan melihat kita Sebagai Anak-anaknya Yang unik Dan spesial Antara satu Dengan Yang lain Itu sebabnya Jika Tuhan Menghargai kita Kita mau Diingatkan Apapun Keadaan kita Kita tetap Anak-anak Tuhan Yang dikasihinya Dan kita Sangat Berharga Di hadapan Tuhan Kita boleh Saksikan Video Yang satu Ini Selama kamu Di kandungan Ibu Tuhan Yesus Memeliharamu Ketika kamu Lahir Dia pun Tetap Memeliharamu Tuhan Yesus Senang Kamu lahir Namun Dia pun Berduka Karena Kamu Terlahir Dengan Dosa Di hatimu Dosa Membuatmu Berbohong Marah-marah Mencuri Menyakiti Menyakiti Menyuntet Mengganggu Dan melakukan Perbuatan Dosa Lainnya Kamu terikat Oleh rantai Dosa Dan itu Membuatmu Terpisah Dari Allah Tetapi Tuhan Yesus Mengasihimu Tuhan Yesus Ingin Menyelamatkanmu Supaya Kamu Tidak Masuk Neraka Bagaimana Tuhan Yesus Menyelamatkanmu Ia turun Ia turun Ke dunia Dari rumahnya Di surga Untuk Menjadi Manusia Bahkan Ia Rilang Di atas Kayu Sair Untuk Menanggu Dosa Pada Hari yang Ketiga Ia Bangkit Dari Kematian Dan Menang Atas Dosa Tuhan Yesus Mau Menjadi Juru Selamat Dan Ia Mau Kamu Datang Kepadanya Supaya Kamu Dapat Hidup Bersama Tuhan Yesus Selamanya Tuhan Yesus Aku Adalah Anak Yang Berdosa Tetapi Engkau Mengasihiku Engkau Relamati Disalim Untuk Menerus Dosa Dosaku Ambulilah Semua Dosaku Dan Dabuslah Aku Tuhan Yesus Masuklah Dalam Hatiku Jadilah Tuhan Dan Juru Selamat Ambilah Hidupku Dan Hakalah Aku Menjadi Saksimu Terima Kasih Tuhan Yesus Juru Selamat Amin Adik-adik Sekolah Minggu Kita Sudah Melihat Cerita Tadi Bahwa Kita Sangat Berharga Di Mata Tuhan Dia Sudah Menyelamatkan Dan Mengasihi Kita Karena Itu Adik-adik Sekolah Minggu Kita Harus Bersyukur Karena Kita Sangat Dikasihi Tuhan 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 Tetap Mencintai Kita Dan Itu Boleh Kita Lihat Bagaimana Orang tua Kita Mama Papa Kita Yang Mengasihi Kita Coba Ingat Ketika Adik-adik Merasa Takut Mama Ataupun Papa Memeluk Tangan Ibumu Yang Menggendong Ketika Engkau Menangis Coba Ingat Lagi Apa Yang Sudah Dilakukan Mama Bagimu Ada Satu Nyanyian Dalam Buku Nyanyian Sekolah Minggu Nomor Sepuluh Disana Dikatakan Malohu Ngoti Sudi Lo Cani Dainangi Marmudu Ausian Namet Met Tunda Balga Di Opa Au Di Abing Au Asas Sonang Modom Au Dideng Dideng Didok Tu Au Oh Hasian Dalam Bahasa Indonesia Dikatakan Saat Ku Ingat Semua Sukadu Kamu Bunda Merawat Dan Membimbingku Hingga Besar Kau Gendongku Kau Buaiku Dan Ku Tertidur Lelap Nyanyikan Lagu Untuk Ku Penuh Cinta Kita Sudah Tahu Mengapa Orang tua Kita Mengasihi Kita Karena Kita Sangat Berharga Di Mata Tuhan 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 Juga Mengasihi Kita Karena Kita Sangat Berharga Di hadapannya Untuk Itu Jika Kita Sangat Berharga Di mata Tuhan Di mata Orang tua Kita Mari hidup Lebih Baik Lagi Hidup Saling Mengasihi Amin Kita Berdoa Kami Kami Sungguh Bersyukur Ya Tuhan Atas Kasih Dan Anugrahmu Yang Senantiasa Menyertai Kami Memberkati Kami Sehingga Kami Boleh Tuhan Beribadah Walaupun Kami Masih Di rumah Memuji Memuliakan Namamu Melalui Ibadah Sekolah Minggu Terima Kasih Tuhan Baut Firman Yang Sudah Mengingatkan Kami Bahwa Kami Sangat Berharga Di mata Tuhan Engkau Senantiasa Mengasihi Kami Walaupun Terkadang Kami Menyakiti Hati Tuhan Melalui Sikap Perilaku Kami Dan Perkataan Kami Kami Terkadang Menyakiti Hati Orang Tua Kami Padahal Mereka Sudah Mengasihi Kami Berharga Di Hadapan Mereka Tapi Engkau Sungguh Amat Baik Engkau Senantiasa Memelihara Hidup Kami Melalui Firman Musat Ini Kami Mau Dingatkan Khususnya Anak-anak Sekolah Minggu Supaya Kami Menghargai Semua Apa Yang Sudah Dilakukan Orang Tua Kami Dengan Kami Hidup Dengan Senantiasa Melakukan Yang Terbaik Dalam Hidup Kami Mengasihi Orang Tua Kami Mengasihi Sesama Kami Dan Itulah Bukti Kami Bahwa Kami Berharga Di Mata Tuhan Bapak Di Sorga Berkati Anak-anak Sekolah Minggu Yang Mempersiapkan Dirinya Untuk Mengikuti Ujian Akhir Semester Ujian Kenaikan Kelas Tuhan Yesus Engkau Senantiasa Yang Memberkati Anak-anak Kami Berikan Hikmat Kepintaran Bagi Mereka Supaya Mereka Boleh Tuhan Menjawab Soal-soal Yang Dihadapkan Bagi Mereka Terlebih Engkau Berikan Tuhan Kesehatan Jauhkan Sakit Penyakit Terlebih Covid-19 Supaya Mereka Tetap Bersuka Cita Mengikuti Ujiannya Bahkan Anak-anak Masih Kecil Boleh Melakukan Aktivitasnya Sebagai Anak-anak Berkati Tuhan Semua Orang Tua Yang Senantiasa Mengasihi Anak-anaknya Berkati Setiap Pekerjaan Mereka Supaya Mereka Boleh Tuhan Memenuhi Kebuah Tuhan Hidup Dari Anak-anak Mereka Terima Kasih Bapak Kami Mau Serahkan Hidup Kami Hanya Kelantangan Pengasihan Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Amin Oke Kak Tasha Kita sekarang Kan sudah selesai nih Dengerin firman Tuhannya Ya kan Iya benar Sekarang Kak Tere Kak Tasha Mau kasih Haya tafalan minggu ini nih Mulai dari kelas kecil dulu Kak Tasha Apa ya tafalan minggu ini Oke dari kelas kecil ya Aku ini Anak Kesayangan Tuhan Yesus Untuk kelas tengahnya Dari Masmur 127 Ayat 4 Seperti Anak-anak Panah Di tangan Pahlawan Demikianlah Anak-anak Pada masa mudanya Kalau untuk kelas besarnya nih Kak Tere Oke Kak Tasha Kelas besarnya itu Dari Masmur 127 Ayat 3 Sesungguhnya Anak-anak lelaki Adalah milik pustaka Daripada Tuhan Dan Buah kandungan Adalah Suatu upah Nah itu Kak Tasha Ayat tafalan ya Buat adik-adik Jangan lupa minggu depan Untuk Diafalkan Nah kita sekarang Mau ngumpulin persembahan Persembahannya dikirim kemana Kak Tasha Ke rekening gereja ya Yang ada di bawah sini Oke Sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus kekasih jiwaku ya Kak Tasha Yesus kekasih jiwaku Sekarang kita mau nyanyi lagu Sungguh ku percaya padamu Karena Sekarang kita sungguh padaku Terus dosaku Dari tabirnya matahari Dan sampai terbenamnya Ku angkat lagu pujian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku diangkat jadi anaknya, aku diangkat jadi anaknya. Glari, 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 haleluya, glari, glari, puji Tuhan. Glari, 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 haleluya, glari, glari, puji Tuhan. Nah Kak Tashya, kita kan sudah selesai semuanya. Sekarang kita mau kasih adik-adik pengumuman. Apa nih Kak Tashya pengumumannya? Oke, pengumuman untuk adik-adik sekolah minggu hari ini, kakak dan abang SM masih mengingatkan kembali untuk adik-adik SM kelas Yerusalem. Kelas berapa tuh Kak? Kelas 6 ya Kak? Kelas 6 SD. Kita masih tetap ikuti ibadah SM ya, sampai nanti akan ada pelepasan atau inaugurasi kelas Yerusalem ke remaja. Untuk para orang tua, tetap ikuti pengumuman di kelas masing-masing ya. Terima kasih, demikian pengumuman hari ini. Sekarang kita mau tutup nih Kak. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau nyanyi apa nih? It's about love. Adik-adik pengumuman diri ya. Come on now, let's open up the booth Come on now, let's open up the booth Come on now, and take a good long loop And see, God has given us all we need To be free It's about you It's about you It's about you It's about you It's about me It's about you 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 Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di sorga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini Agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Amin Terimalah berkat dari Tuhan ala Bapak kita Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin 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 Puji Tuhan Ibadah sekolah minggu di minggu ini telah selesai Kami dari semua pendeta Semua parhalado Dewan koinonia Seksi sekolah minggu Bahkan guru sekolah minggu Mengucapkan Selamat hari minggu Tetap sehat Tetap semangat Tetap berdoa Tuhan Yesus memberkati Dadah Serang Tuhan Corat Sampai Dari Tuhan God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the true necessity. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love.